Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 26. Saat ini seharusnya Chen Kiyo Moai sudah kembali, mungkin dia pun memenuhi musibah? Kiam Chu, kemana perginya Nonat Shou menggunakan kesempatan itu Chen Tai Seng segera bertanya. Sengaja tak sengaja Ban Kiam Hwee Chu melirik sekejap ke arahnya, kemudian menyaut. Berhubung Wisaw Hiap membawa barang mestika, dan berita itu sudah tersiar kemana-mana, maka untuk mencegah orang banyak mengincar benda mestika itu, setelah Buyung Chong Kuan berangkat aku telah menitahkan Chou Kiyo Moai untuk secara diam-diam menguntit orang-orang Lam Hei Bun itu serta menyaksikan tindak tanduk mereka. Mendengar perkataan itu, Chen Tai Seng segera tertawa seram, tampaknya budak dari Lam Hei Bun itu sudah menaruh. Perasaan cinta terhadap Pui Sau Hiap, aku pikir tak mungkin dia akan turun tangan terhadap Pui Sau Hiap, cuma seandainya Nonat Shou sampai ketahuan jejaknya oleh kakek Si Oh itu sulitlah untuk dikatakan. Yang aku kuatirkan sekarang bukan masalah tersebut, kata Ban Kiam Hwe Chu lagi, berbicara dari kepandayan silat yang dimiliki Chou Kiyo Moai, sekalipun dia bukan tandingan dari orang Si Oh tersebut namun untuk mundur secara selamat bukanlah masalah yang sulit, setelah berhenti sejenak kembali dia melanjutkan. Bayangkan saja Bu Yung Chong Kuan dengan orang-orang dari Tok Seh Sia telah terjadi pertarungan dan dipecundangi orang, hal ini mungkin dapat terjadi, tapi kenyataannya aku dan seluruh orang yang hadir di sini ternyata telah diracuni orang pula, hal ini sudah jelas menunjukkan kalau Chou Kiyo Moai pun tidak terkecuali. Rupanya Ban Kiam Hwe Chu bersama segenap anggota Ban Kiam Hwe yang hadir di sana telah keracunan semua. Kejadian ini sangat mencurigakan Bu Yung Siu segera berseru. Kalau sampai kita yang berada di Bukit Pit Busan pun keracunan semua, hamba pikir hanya ada dua kemungkinan saja, pertama ada orang yang berhasil menyusup kemari dan meracuni hidangan yang kita makan, atau kedua, di tempat ini memang terdapat pengkhianatnya. Salah seorang di antara tiga dayang yang berdiri di belakang Ban Kiam Hwe Chu, yakni gadis yang berada di sebelah kiri segera menimberung. Betui, sudah pasti di sini terdapat pengkhianat Chen Chong Koan, di antara jago-jago pedang di bawah pimpinanmu, mungkinkah terdapat orang yang tidak jelas asal-usulnya? Chong Koan pasukan pedang berpita hitam Chen Tai Seng menyeka keringat yang membasahi tubuhnya kemudian menyaut. Pertanyaan dari Nonajin itu sulit untuk Xiao Te jawab, sebab dari ke-72 orang jago pedang pimpinanku hampir semuanya telah berbakti kepada Ban Kiam Hwe semenjak 10 tahun. Berselang, sekalipun Xiao tetap berani mengatakan kalau tiada persoalan dengan mereka, namun untuk menyelidiki dalam waktu singkat pun rasanya sulit. Sekalipun ada pengkhianatnya kita juga tak usah khawatir kalau dia bisa terbang ke langit, kata Ban Kiam Hwe Chu dingin. Chen Tai Seng segera menundukkan kepalanya rendah-rendah katanya kembali. Hamba benar-benar pantas untuk mati, masa peristiwa di luar dugaan ini bisa terjadi di daerah kekuasaan hamba, AAAI, termasuk hamba sendiri pun tidak tahu sejak kapan telah keracunan. Bu Yung Siu yang mendengar perkataan itu segera mendengus, pikirnya dengan cepat. Tampangmu seperti itu, mana mungkin mirip orang yang lagi keracunan? Menurut pendapat hamba, Chen Tai Seng kembali berkata, soal Kiam Chu yang keracunan lebih baik jangan sampai tersebar luaskan ke tempat luaran. Ban Kiam Hwe Chu kembali mendengus. HMMM, seandainya di tempat ini terdapat pengkhianatnya, kendatipun kabar ini tak sampai kita sebarkan, kalau toh dia bisa meracuni makanan kita. Memangnya tak bisa menyiarkan berita ini keluar. Bukan begitu maksud hamba, buru-buru Chen Tai Seng berseru agak gelagapan. Ban Kiam Hwe Chu mengalihkan sorot matanya ke wajah orang itu, kemudian ujarnya dingin. Aku ingin mendengar pendapat dari Chen Chong Koan. Maksud hamba, dari kita yang hadir di sini sekarang termasuk Kiam Chu sendiri hanya enam orang, tentu saja tak mungkin bisa terdapat pengkhianat. Sulit untuk dikatakan, tukas salah seorang dayang di belakang Ban Kiam Hwe Chu dengan suara dingin. Merah padam selembar wajah Chen Tai Seng karena jengah, serunya kemudian agak tersipu-sipu. Kita semua sudah keracunan, sedang Bukit Pit Bun San merupakan maskas besar pasukan pedang Pita Hitam. Bila Nona Khao berkata demikian, bukankah hal tersebut sama artinya dengan kau menuduh Siaw Te sebagai pengkhianatnya? Memangnya aku salah berbicara jengek Nona Khao. Adik Khoi jangan sembelarangan berbicara, dengarkan penjelasan Chen Chong Koang lebih jauh ucap Ban Kiam Hwe Chu. Rupanya dari empat orang dayang yang mengiringi Ban Kiam Hwe Chu, selain Hit Bun Kun Tso Kyo Muai, tiga orang yang berdiri di belakang Ban Kiam Hwe Chu sekarang adalah Jin Kiam Muai, Tso Hut Muai dan Lim Tian Muai. Keempat orang ini sangat menguasai ilmu William Kiu Si, sembilan jurus naga terbang, sedangkan nama tengah mereka pun diambil dari kata Kyo Kiam Bu Itian atau Sembilan Pedang Terbang di Langit. Sesungguhnya mereka merupakan jago-jago lihai yang berkepandaian sedikit di bawah Ban Kiam Hwe Chu sendiri, hanya di dalam sebutan mereka adalah dayang Ban Kiam Hwe Chu. Sesudah mendengar ucapan dari Ban Kiam Hwe Chu tadi, buru-buru Chong Koan berpita hitam Chen Tai Seng membungkukan badannya seraya berkata lagi. Maksud hamba, tadi buyung Chong Koan telah mendapat peringatan dari sahtian Yiu agar dalam tiga hari mendatang. Jangan mengerahkan tenaga, asal tidak mengerahkan hawa murninya maka orang keracunan tidak akan sampai terancam jiwanya. Menurut pendapat hamba, tugas terpenting yang harus kita laksanakan sekarang adalah Kiam Chu segera mengirim surat lewat merpati pos untuk menitahkan Hwan, Kiong dan Lok Chong Koan agar segera datang kemari memberi bantuan, mereka harus tiba di sini di dalam tiga hari. Ban Kiam Hwe Chu tidak memberi komentar apa-apa, dia hanya mengiakan belaka. Kembali Chen Tai Seng berkata, sedangkan mengenai kita yang berada di sini, asalkan kita tutup pintu Embah Kendati pun ada musuh tangguh yang menggempur kita dalam satu dua hari mendatang, mustahil mereka bisa menjebolkan pertahanan kita ini. Kembali Ban Kiam Hwe Chu hanya manggut-manggut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Chen Tai Seng memutar biji matanya ke sana kemarin kemudian berkata lebih jauh. Asal kita tidak mengeluarkan berita ini keluar, sudah pasti tiada orang yang bakal tahu kalau Kiam Chu telah keracunan, apalagi Kiam Chu mengenakan topeng, mustahil orang lain bisa mengetahui akan keadaan yang sebenarnya. Rupanya Ban Kiam Hwe Chu benar-benar mengenakan topeng, tak heran kalau wajahnya berwarna semu emas. Melihat Ban Kiam Hwe Chu hanya membungkam diri dalam seribu bahasa, setelah berhenti sebentar Chen Tai Seng berkata lebih jauh. Hamba rasa, bila Kiam Chu dapat berjumpa lagi dengan beberapa orang pendekar pedang sehingga mereka dapat menyiarkan kabar yang mengatakan bahwa Kiam Chu sama sekali tidak terluka, bukan saja kita dapat menenteramkan hati orang. Ketak Chu Seng dari kotahuan yang merupakan manusia-manusia yang sudah lama ternama di dalam dunia persilatan, semenjak bergabung dengan perkumpulan kita, hingga sekarang mereka belum pernah berjumpa dengan Kiam Chu. Kau menginginkan aku untuk mengundang mereka bertiga hamba masih ada persoalan yang hendak dilaporkan. Chen Chong Kuan, masih ada urusan apa? Semenjak Hu Chong Kuan kami Pak Bunsyu meninggal dalam bagian pita hitam kami masih belum menemukan penggantinya yang tepat, sedang dari ketiga orang tersebut baik dalam soal ilmu silat kecerdasan maupun kedudukannya dalam dunia persilatan, hamba pikir serasi sekali dengan kedudukan tersebut, hamba ingin Kiam Chu memilih salah seorang di antara mereka bertiga setelah perjumpaan nanti untuk mengisi kekosongan kedudukan wakil Chong Kuan tersebut. Ban Kiam Hwee Chu manggut-manggut, ehm, aku setuju dengan usulmu itu Chen Chong Kuan, sekarang juga kau turunkan perintah dan perintahkan kepada Hwan Chong Kuan sekalian agar di dalam tiga hari mendatang segera muncul di sini memberi bantuan, sedangkan mengenai Ma Kuan Tojin bertiga, kau boleh membawa mereka menghadap besok pagi saja. Hamba terima perintah buru-buru Chen Tai Seng berseru sambil bangkit berdiri. Kini, aku hendak beristirahat dulu, Chong Kuan berdua boleh pergi meninggalkan tempat ini. Bu Yung Siu ikut bangkit berdiri, kemudian bersama Chen Tai Seng mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Ketika sadar kembali, Witi Yong Hong tak tahu ia sedang berada di mana. Tempat itu merupakan sebuah kamar yang amat jelek, ia sedang berbaring di sebuah pembaringan kayu dengan tubuhnya ditutup sebuah selimut, di ujung pembaringan tersebut terletak sebuah meja dengan sebuah lentera. Segulung bunga api meletik di ujung sumbu lentera yang kecil, cahaya yang dihasilkan sedikit pun tidak cerah. Inilah sebuah rumah gubuk dengan jendela papa, bunyi kata bergema dari sekeliling sana, bahkan ia amat lamat masih kedengaran pula suara gonggongan anjing di kejauhan sana. Tapi kesemuanya itu sudah cukup jelas, tampak Witi Yong Hong sudah dapat menduga kalau dia sedang berada di dalam kamar tidur seorang petani miskin. Tapi, mengapa dia dapat tertidur di sini? Witi Yong Hong mencoba untuk memutar otak dan mengingat kembali semua kejadian yang telah dialaminya, namun tidak berhasil ia tak dapat mengingat kembali apa gerangan yang telah terjadi. Akhirnya Witi Yong Hong menghembuskan napas panjang dan mencoba untuk bangkit berdiri, siapa tahu baru saja dia menggerakkan tubuhnya, kepala terasa pening sekali, keempat anggota badannya lemah tak bertenaga, ternyata dia tak sanggup untuk bangkit berdiri. Mendadak ia tertegun, lalu segera menjadi sadar bahwa pusing dan lemasnya badan bukan dikarenakan kebetulan melainkan karena sesuatu kejadian tertentu. Semuanya ini diketahui olehnya dari pengalamannya berkelana dalam dunia persilatan selama ini. Pengalaman memberitahukan kepadanya bahwa pusingnya kepala karena ia telah dibius orang dengan obat tidur, sebab hanya orang yang mendusin dari pengaruh obat tidur baru akan menunjukkan gejala demikian. Sedangkan mengenai keempat anggota badannya yang ia masih tak bertenaga, hal ini dikarenakan jalan darahnya tertotok, sehingga keempat anggota badannya itu tak mampu berkutik iagi. Semua kejadian tersebut dia menjadi teringat kembali dengan kakek berjubah hijau yang telah dijumpai di tengah jalan dan mengaku sebagai teman ayahnya itu, kemudian ia teringat pula kalau Kamli Uju dan Susi Ong Hwi sekalian datang menyusul, kemudian kakek berjubah hijau pergi dan dia berpamitan dengan semua orang karena harus menemukan paman tak diketahui namanya itu. Di dalam menempuh perjalanan itulah, dia merasa seperti pusing sekawi, kemudian, dia tak dapat mengingat kembali, itu menunjukkan kalau dia berbaring di sini karena telah dipecundangi orang, kalau toh dia disergap orang, mengapa dirinya tidak merasakan sama sekali. Sementara dia masih termenung, mendadak pintu kamar dibuka orang dan seorang gadis bertubuh ramping yang memakai baju hitam pelan-pelan berjalan masuk ke dalam ruangan lalu mendekati pembaringan. Wih Tiong Hang membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, ketika dia berpaling dijumpainya gadis tersebut bergaun hitam dengan usia 23-4 tahunan. Wajahnya potongan kuaci dengan alis matu yang melentik matanya bulat indah dan bibirnya kecil mungil. Selain itu pinggangnya tergantung sebilah pedang panjang berpita kuning, dia sedang memandang ke arahnya dengan biji matu yang jeli dan senyuman manis di kulum. Wih Tiong Hang kenal dengan gadis tersebut, karena orang itu bukan lain adalah salah seorang pelayan Ban Kiam Hwe Ocu, yakni Hek Bun Kun Chokyumu Ai. Maka dengan cepat Wih Tiong Hang menjadi sadar kembali, rupanya dia sudah terjatuh ke tangan orang-orang Ban Kiam Hwe. Tak heran kalau dia terkena obat tidur tanpa disadari, rupanya mereka telah mencampurkan obat tersebut di dalam air teh yang diminumnya. Tak heran pula kalau jalan darah pada keempat anggota badannya tertotok, rupanya mereka telah berjaga-jaga di sepanjang jalan dan menunggu sampai dia jatuh pingsan sebelum membekuknya kemari. Orang kuno bilang, siapa membawa mestika dia ibaratnya mengundang bencana. Baik mutiara Ing Kiam Chu maupun pena mestika Lubun Si kedua-duanya merupakan benda mestika yang diincar setiap orang, sebuah saja sudah cukup menarik perhatian orang apalagi kedua-duanya berada di dalam sakunya. Ditambah pula kedua macam mestika itu merupakan benda untuk menaklukan pihak Ban Kiam Hwe, tak heran kalau mereka enggan melepaskannya dengan begitu saja. Dengan lemah gemulai Tsyokyo Moai berjalan mendekati pembaringan kemudian sambil menatap wajah Witiong Hong, tanyanya lembut. Kau telah mendusin? Suaranya amat lembut dan hangat, sama sekali berbeda dengan suara dingin dan kaku di hari-hari biasa, dari suara yang begitu lembut dapat diketahui kalau dia sangat memperhatikan keadaan Witiong Hong. Diam-diam si anak muda itu mendengus, kemudian sahutnya dengan suara dingin. Ya aku baru saja sadar jawaban tersebut diutarakan dengan nada amat mendengkol. Kemudian setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh, Nona Tsyokyo melaksanakan tugas atas perintah aptasanmu, Pahala. Yang bakal kau peroleh kali ini tentu besar sekali. Tsyokyo Moai membelalakan matanya lebar-lebar, lalu bertanya dengan keheranan. Kau kenal denganku? Apa yang kau katakan? Bukankah kau sedang melaksanakan perintah dari Ban Kiamhwe Chu untuk menangkapku? Tsyokyo Moai segera tertawa. Tentu saja bukan. Nona Tsyokyo berhasil menangkapku hidup-hidup, sudah jelas hal ini merupakan sebuah jasa yang amat besar, masa aku salah berbicara? Tsyokyo Moai tertawa cekikikan. Aku yang menangkap dirimu serunya. Memangnya bukan? Mengapa aku harus menangkapmu? HMMM mengapa? Memangnya aku harus menerangkan kepadamu satu per satu, denguswi Tiong Hong. Tsyokyo Moai mengerdipkan matanya berulang kali, kemudian berkata. Tentu saja kau harus berkata, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa tahu? Lantas mau apa kau datang kemari? Sekali lagi Tsyokyo Moai tertawa cekikikan aku kemari untuk mendengarkan ucapanmu, menurut kau apa maksudku datang kemari? Tiba-tiba saja we Tiong Hong naik pitam, sambil tertawa dingin serunya lantang. Setelah sadar tadi, aku merasa kepalaku pusing sekali, keempat anggota badanku tak mampu bergerak, sudah pasti kalian menggunakan siasat licik dengan menggunakan obat tidur untuk merobohkanku, kemudian baru menotok jalan darahku dan membekuku kemari, adapun tujuannya, heeh, heeh, tentu saja untuk memperoleh mutiara ING Kiamcu serta lobunsi tersebut. Tsyokyo Moai segera tertawa merdu. Kau memang cerdik sekali, dugaanmu memang tepat semuanya. Membekuku dengan menggunakan siasat licik bukan perbuatan seorang Nghyong, teriak we Tiong Hong sambil melotot gusar. Tsyokyo Moai memutar biji matanya Kian kemari, lalu berkata, jadi kau menuduh aku mencelakaimu secara diam-diam atas. Perintah dari Kiamcu. Memang ya bukan? Tepat sekali, Nahm. Wisau hiap. Bagaimanakah pandanganmu terhadap Kiamcu kami? Hwacu kalian tampan, gagah dan agung, jadi orang supel dan berlapang dada, sesungguhnya dia merupakan seorang sobat yang boleh dibina, sayang sekali. Mencorong sinar tajam dari balik matut Syokyo Moai, ditatapnya wajah we Tiong Hong lekat-lekat kemudian tanyanya, Sayang kenapa? Sayang dia telah menjadi Ban Kiamhwee Chu. Bersediakah kau menerangkan lebih jelas lagi kata Syokyo Moai dengan suara lembut. Sebagai seorang ketua dari Ban Kiamhwee, sudah barang tentu dia harus menomersatukan kepentingan perkumpulannya lebih dulu daripada persahabatan. Maksudmu, sebenarnya kalian bisa menjadi sahabat yang amat karib, tapi berhubung Kiamcu adalah Ban Kiamhwee Chu, dan lagi dia merampas mutiara ING Kiamcu serta lubunsi milikmu demi kepentingan perkumpulan, maka kau tak dapat mengikat tali hubungan dengannya. Benar. Kau benar-benar sahabat karib yang paling mengetahui perasaan Kiamcu kami, serut Syokyo Moai kemudian. Tapi sayang, kami harus berhadapan sebagai musuh kini. Syokyo Moai segera menepuk bebas jalan darah di lengan kiri We Tiong Hong, kemudian ujarnya sambil tertawa. Wisau hiat, coba kau periksa dulu apakah mutiara LNG Kiamcu tersebut masih berada di jari tanganmu. Sejak ia membebaskan jalan darah pada lengan kiri We Tiong Hong yang tertotok, si anakmu ia tersebut sudah dapat melihat kalau cincin berisi mutiara LNG Kiamcu tersebut masih melingkar di jari tangannya. Sebelum ia sempat memberikan jawabannya Syokyo Moai telah mengambil Lubunsi dari atas meja dan diperlihatkan di hadapan We Tiong Hong kemudian katanya pula. Lubunsi berada di sini, Sudahkah Wisau Hiap lihat dengan jelas? Hal ini membuktikan kalau kami sama sekali tidak berniat untuk merampas barang mestika milikmu. We Tiong Hong mendengus dingin. Sekarang, aku sudah terjatuh ke tangan kalian, Sekalipun sesaat ini kalian belum mengambilnya, cepat atau lambat benda tersebut toh sudah merupakan benda yang berada dalam saku kalian? Ah ah ah, kau ini mengapa sih selalu berpikir yang jeleknya saja? HMM, benar-benar tak tahu berterima kasih. Tahukah kau untuk menolongkah seorang? Kiamcu kami telah mengirim banyak orang untuk melindungimu sehingga berhasil menyelamatkan selembar jiwamu. Kau selalu menuduh kami hendak mengincar barang mestika milikmu. Coba kalau tidak tahu kau masih mempunyai ii angsim, dan mengatakan Kiamcu kalian sebagai orang yang pantas dijadikan sahabat tentu aku tak akan sudi menggubris dirimu lagi. Wee Tiong Hang menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan tersebut, dengan nada setengah percaya setengah tidak katanya kemudian. Nona, kalau memang kau telah menyelamatkan jiwaku, mengapa pula harus menotok jalan darah pada keempat buah anggota badanku? Shokyo Moai memandang sekejap ke arahnya lalu tertawa. Sekarang, aku belum dapat membebaskan totokanmu itu. Katanya, mengapa? Sebab dengan begitu kau akan lebih jujur sahut si Nona sambil tertawa ringan. Dengan ucapan tersebut, maka bisa diartikan bila totokan jalan darah pada keempat anggota badan Wee Tiong Hang dibebaskan, maka si anak muda itu akan menjadi tak jujur. Setelah ucapan tersebut diutarakan Shokyo Moai baru merasa kalau dibalik ucapan tersebut sesungguhnya mengandung penyakitnya, merah padam selembar wajahnya karena jengah, buru-buru dia berkata lagi. Sebab racun yang bersarang di dalam tubuhmu sudah terlalu mendalam, kau harus berbaring secara baik-baik dan tidak boleh bergerak secara sembarangan, itulah sebabnya jalan, darahmu terpaksa harus kutotok. Merah padam selembar wajah Wee Tiong Hang, buru-buru dia minta maaf. Nona, mengapa tidak kau ucapkan sedari tadi? Coba kalau kau terangkan, aku pasti tak akan melakukan kesalahan. Shokyo Moai mengerling sekejap ke arahnya, lalu serunya sambil mencibirkan bibir. Sekarang kau sudah mengerti tentunya? Terus terang saja, masih banyak persoalan yang tidak kupahami apakah Nona bersedia memberi keterangan? Tak usah ditanyakan lagi, lebih baik aku saja yang memberitahukan kepadamu, kata Shokyo Moai sambil membereskan rambutnya yang kusut. Tak lama setelah kau pergi, Kiam Chu menduga orang-orang dari Selatok Sehsiah pasti tak akan melepaskan kau dengan begitu saja. Maka Bu Yung Chong Kuan diperintahkan dengan membawa 16 orang jago pedang pita hijaunya mengikutimu secara diam-diam. Wee Tiong Hang yang mendengar perkataan tersebut, diam-diam merasa menyesal, dia tak menyangka maksud baik orang lain telah ditanggapi secara negatif olehnya, bahkan dia telah menuduh mereka hendak mengincar benda mistika tersebut. Terdengar Shokyo Moai berkata lebih jauh. Tapi orang yang menguntit di belakangmu secara diam-diam masih ada orang-orang dari Lem He Bun serta Tia Set Bun. Oleh sebab Bu Yung Chong Kuan merasa tidak bermaksud jahat terhadap dirimu maka dia pun tidak menampakkan diri. Kemudian, kau berpisah dengan mereka dan melanjutkan perjalanan seorang diri, sebetulnya orang-orang dari Lem He Bun dan Tia Set Bun menguntit di belakangmu sampai sejauh berapa puluh li, mungkin karena dianggapnya sudah tak ada urusan lagi, maka mereka pun berlalu sendiri-sendiri. Siapa sangka, baru saja kau berjalan sejauh belasan li lagi, tiba-tiba keracunan hebat dan roboh tak sadarkan diri. Apakah Bu Yung Chong Kuan yang telah menyelamatkan aku tak tahan Witiong Hang menimberung? Padahal Bu Yung Chong Kuan sudah mengetahui kalau Sahtian Yew mengikutinya sepanjang jalan, dia lantas menyuruh seorang jago pedangnya yang berperawakan mirip dengan kau untuk memancing mereka ke arah lain, tapi di saat Sahtian Yew berhasil dipancing pergi itulah kau ditemukan jatuh pingsan di tepi jalan. Bu Yung Chong Kuan segera memerintahkan dua orang jago pedangnya untuk menghantarmu secara diam-diam kemari, kemudian dia pun memerintahkan kepada jago pedang yang berperawakan seperti kau watuk berperan menjadi dirimu, dan pura-pura tergeletak tak sadar di sana, orang itulah yang kemudian dibawa pergi oleh orang-orang Tok Sehsia. Pau Kiam Su Seng Bu Yung Siu sesungguhnya membawa enam belas orang jago pedang, setelah berlangsungnya pertarungan sengit dan sewaktu jumlahnya dihitung ia mengatakan tiada yang berkorban, namun jumlah anggotanya telah berubah menjadi tiga belas orang, rupanya satu telah menyaru sebagai Witiong Hang dan dua yang lain melindungi Witiong Hang asli menyingkir ke situ dengan begitu sekarang telah menjadi jelas duduk persoalannya. Sementara itu, Witiong Hang telah berkata, Kalau Toh Bu Yung Cong Kuan hendak menolongku, mengapa dia harus menyuruh orang lain untuk menyaru sebagai diriku? Bila rahasia penyaruannya sampai ketahuan, bukankah orang itu akan mengorbankan selembar jiwanya dengan percuma? Sio Kiu Mo Ai tertawa, Orang itu bisa menyaru sebagai dirimu, sudah barang tentu dibalik ke semuanya itu masih ada alasan lain, tindakan ini merupakan usul dari Kiam Chu kami, kau akan mengetahui dengan sendirinya di kemudian hari. Sedang mengenai orang yang dikirim itu, bukan saja perawakannya mirip sekali dengan dirimu, ilmu menyaru mukanya juga lihai sekali. Kendatipun Sahtian Yew adalah orang licik yang banyak tipu muslihatnya, belum tentu dia bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, terutama sekali kelihayan ilmu silatnya, dalam kelompok pendekar pedang berpita hijau, dia boleh dihitung sebagai jagoan kelas 1, aku yakin tugas yang dilakukan olehnya saat ini pasti dapat dilaksanakan dengan sukses. Aku telah terkena racun jahat yang amat hebat, nonakah yang telah menyembuhkan racun tersebut? Chokyu Moai tertawa rendah. Kalau dibicarakan yang sebenarnya, seharusnya kau lah yang telah menyelamatkan jiwaku. A-a-a nona suka bergurau. Sama sekali tidak bermaksud untuk bergurau, bukan saja kau telah menyelamatkan diriku, bahkan menolong pula dua orang jago pedang berpita hijau lainnya, malah banyak sekali anggota Ban Kiam Hwee yang menantikan pertolonganmu. Semakin mendengar penjelasan tersebut, Witi Yong Hong semakin keheranan dibuatnya, ia segera bertanya. Nona apa maksudmu berkata begitu? Racun jahat yang bersarang dalam tubuhmu disembuhkan oleh lubunsi tersebut, hanya saja berhubung kau ke racunan kelewat dalam hingga sampai sekarang baru menerusin. Aku bersama dua orang jago pedang berpita hijau yang menghantarmu ke sini pun telah dicelakai orang tanpa kami sadari, kami telah terkena racun yang bersifat agak lamban kera kerjanya, untung ada lubunsi tersebut sehingga racun mana berhasil kami punahkan. Barusan kami pun mendapat berita lewat burung merpati dikabarkan kalau orang-orang yang berada di Bukit Pelti Busan pun sudah terkena racun jahat, racun tersebut hanya bisa dipunahkan dengan lubunsi tersebut. Masa Hwe Chu kalian juga kena racun tersebut? Chokyo Moai melirik sekejap ke arahnya, kemudian tersenyum. Tampaknya wis bau hiap kalian sangat menguatirkan. Keselamatan dari Kiam Chu kami? Walaupun aku baru pertama kail ini berjumpa dengan Hwe Chu kalian, namun tindak tanduk Hwe Chu kalian maupun kera berbicaranya yang begitu halus dan menarik telah menanamkan suatu kesan yang mendalam bagiku. Berkilat tajam sepasang metu Chokyo Moai setelah mendengar perkataan itu, bisiknya lirih. Mungkinkah ini yang dinamakan saling tertarik dan mengagumi sesungguhnya Kiam Chu kami menaruh kesan yang mendalam sekali terhadap Wwe Sau Hiap? Kalau memang banyak dari anggota perkumpulan kalian keracunan, sedangkan aku pun telah sembuh kembali, mari sekarang juga kita kembali ke Bukit Pelti Busan, persoalan seperti ini tak boleh ditunda-tunda lagi. Tidak bisa Chokyo Moai menggelengkan kepalanya berulang kali, paling tidak kita harus berdiam selama dua hari lagi di sini, lusa kita baru bisa berangkat. Mengapa demikian? Sebab aku harus menunggu beberapa orang lagi di tempat ini. Bukankah banyak dari anggota perkumpulan kalian yang keracunan dan menunggu pengobatan? Tidak menjadi soal, racun yang bersarang di tubuh mereka hanya racun bersifat lambat, dalam tiga hari mendatang tak akan sampai bekerja, jadi kalaupun kita berangkat sekarang juga, ini pun tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, setelah keracunan hebat, hingga sekarang kondisi badanmu. Masih belum pulih kembali seperti sedia kalah, lebih baik tidurlah. Dulu sambil memulihkan kekuatan. Selesai berkata, dia lantas menepuk bebas jalan darah di keempat buah anggota badan Wee Tiong Hong, kemudian membalikan badan dan berlalu dari sana. Wee Tiong Hong berpaling kembali di atas pembaringan, betul juga kaki dan tangannya masih terasa berat, benaknya terasa kosong dan pening, tanpa sadar ia tertidur nyenyak. Entah berapa saat kemudian, pelan-pelan Wee Tiong Hong sadar kembali dari tidurnya, ia mendengar ada orang sedang berbicara dengan suara rendah di luar pintu sana. Nona, jawaban dari Huan Chong Kean telah datang, dalam dua hari mendatang ia sudah akan datang di sini. Aku mengerti, suara dari Tshokyumo Ai terdengar. Kemudian terdengar pula orang itu berkata lagi. Barusan hamba berhasil menemukan ada orang yang sedang berjalan bolak-balik di sekitar tempat ini, gerak-gerik orang tersebut sangat mencurigakan. Sekarang kita sudah berganti dendanan semua dan tidak akan memancing perhatian orang lain. Tak usah menggubris mereka, biarkan saja orang-orang itu berlalu lalang. Baik orang itu mengiakan. Kemudian suasana di sekitar tempat itu pun berubah menjadi hening kembali. Tak selang beberapa saat kemudian, terdengar lagi suara langkah kaki yang ramai berkumandang mendekati tempat tersebut. Kemudian pintu dibuka orang dan muncul seorang gadis berbaju kembang dengan ikat kepala kain hijau yang membawa sebuah baki kayu. Sekalipun gadis itu memakai pakaian sederhana dengan dandanan seorang nona dusun, namun wajahnya amat bersih dan cantik, kulit mukanya yang putih nampak bersemu merah, benar-benar raut wajah seorang gadis dusun yang menggiurkan hati. Semula Witiong Bong mengira Hek Bun Kun Chokyo Moai yang masuk ke dalam, setelah menyaksikan kemunculan gadis dusun tersebut, dia malah tertegun dibuatnya, buru-buru dia bangun akan duduk. Gadis dusun itu membelalakan sepasang matanya yang bulat bicasar, kemudian agak tersipu dia berkata, Rupanya aku telah mengusik ketenangan tidur siangkong. Suara yang merdu merayu bagaikan burung nuri yang sedang berkicau, sangat menarik hati. Witiong Hang melompat turun dari pembaringan, lalu menjawab sambil tersenyum. Nona jangan berkata begitu, aku sudah mendusin sedari tadi, memang sudah waktuku untuk bangun. Tempat ini hanya merupakan sebuah dusun kecil, segalanya jelek dan sederhana, mungkin siangkong tidak bisa tidur nyenyak. Nona Chokyo berpesan, siangkong baru sembuh dari sakit, sudah seharusnya beristirahat lebih banyak. Dari nada pembicaraan Nona dusun itu, Witiong Hang menduga kalau dia adalah putri dari tuan rumah, maka katanya sembari menjura. Terima kasih banyak Nona, aku telah sembuh sama sekali. Nona dusun itu meletakkan baki tersebut ke meja, kemudian katanya lagi sambil tersenyum. Bubur ini disiapkan Nona Chokyo sebelum pergi meninggalkan tempat ini, katanya setelah siangkong mendusin, dipersilahkan untuk menghabiskan bubur tersebut. Apakah Nona Chokyo telah pergi? Nona dusun itu menutupi bibirnya sambil tertawa cekikikan Nona Chokyo dan kedua orang paman itu sudah pergi berapa lama. Dia bilang masih ada urusan yang hendak diselesaikan. Siangkong diharapkan beristirahat dengan tenang sambil menunggu kedatangannya di sini. Dia masih berkata apa lagi? Gadis dusun itu miringkan kepalanya sambil berpikir sebentar, kemudian baru berkata. Nona Chokyo berkata pula, tempat ini berjarak hanya berapa puluh li dari bukit pit busan, di dalam satu dua hari ini siangkong tak usah menggunakan hawa murni kalau tidak terpaksa sekalipun ada orang yang datang, kau disuruh beristirahat saja di kamar dan tak usah keluar. Berbicara sampai di situ sambil tertawa kembali dia menambahkan, padahal asal siangkong tinggal di sini, tentu saja kau tak usah mengeluarkan tenaga, justru karena aku takut kedua orang engkohku terlalu kasar bila ditugaskan melayanimu, maka aku sengaja turun tangan untuk melayani siangkong sendiri, tentunya siangkong tak akan sampai marah-marah kepada ku bukan? Diam-diam Witiong Hang merasa kegelian apabila setelah mendengar nona dusun itu salah mengartikan cingkahai atau hawa murni menjadi hawa amarah. Tentu saja rasa gelit tersebut tak sampai diutarakan keluar, buru-buru serunya. Perkataan nona terlalu serius, aku sudah cukup merepotkan kalian, masa berani marah kepadamu. Asal siangkong tidak suka marah-marah, aku pun merasa lebih lega, kata nona dusun itu lembut. Oya, buburnya hampir menjadi dingin, mumpung masih hangat silahkan siangkong santap dulu, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Silahkan nona. Tiba-tiba sepasang pipi nona dusun itu berubah menjadi merah, katanya dengan lirih. Panggil saja aku soat ji, siangkong jangan menyebut nona-nona terus, kurang enak didengar. Selesai berkata, dengan kepala tertunduk buru-buru dia meninggalkan ruangan. Wee Tiong Hang melirik sekejap ke arah meja, di atas baki terlihat semangkuk bubur, ditambah empat macam sayur. Sudah semalaman suntuk dia tak mengisi perut, dan perutnya memang sudah lapar, maka tanpa sungkan-sungkan lagi dia melahap hidangan tersebut hingga iudas. Selesai makan, dia pun mulai membayangkan kembali ucapan dari Tsyokyumuai semalam, katanya gadis itu masih akan menunggu beberapa orang lagi di sana. Kemudian dia pun teringat kalau segenap anggota Ban Kiam Wee telah terkena racun jahat yang bersifat lamban, tapi nona itu harus menunggu Samnai besok baru berangkat, apa sebenarnya yang terjadi? Sudah pasti dibalik ke semuanya itu ada hal-hal yang serius. Kini, dia meninggalkan pesan agar dirinya menetap di situ sambil menunggu kedatangannya, dalam keadaan demikian tampaknya dia pun harus menunggu sampai kedatangannya. Berpikir demikian dia lantas duduk bersilah di atas pembaringan dan mulai mengatur pernafasan. Siapa tahu begitu hawa murninya dicoba, Wee Tiong Hang segera merasakan meski seluruh bagian tubuhnya sudah dapat ditembusi namun hawa murninya belum pulih kembali keseluruhannya, hal ini membuat hatinya menjadi amat terkejut. Heran, racun keji apakah yang bersarang di dalam tubuhku? Mengapa bisa begitu hebat? Dia mana tahu kalau dirinya tanpa disadari telah terkena racun keji yang paling lihai dari lawannya. Perlu diketahui pihak lawan melepaskan racun secara diam-diam, sesungguhnya mempunyai dua macam perhitungan. Pertama, bertujuan untuk membekuknya sehingga bila racun itu mulai bekerja, dia telah sampai di situ dan memberi obat penawarnya. Kedua seandainya sampai ditolong orang lain, tanpa obat pemunah darinya, sekalipun tertolong juga percuma karena racun itu tak akan bisa dipunahkan dengan obat lain kecuali obat penawarnya yang dibuat secara khusus. Siapa tahu, ketika Wee Tiong Hang keracunan dan jatuh tak sadarkan diri, secara kebetulan ia telah bertemu dengan Bu Yung Siu, kemudian oleh dua orang jago pedang berpita hijau diadikirim ke sebuah dusun yang terletak hanya kira-kira jaraknya 2-30 li saja. Itulah sebabnya dia menjadi keracunan bila karena tidak segera memperoleh penolongan. Kendatipun akhirnya dia ditolong oleh Lu Bun Siu yang dapat memunahkan berbagai macam racun di dunia ini, namun racun tersebut sudah terlanjur menyusup ke dalam isi perutnya hingga amat mengitari hawa murninya, hal inilah yang menjadi penyebab utama mengapa tenaga dalamnya tak bisa segera menjadi sembuh. Sementara itu, Wee Tiong Hang yang sedang mengatur napas, mendadak mendengar suara seruan nyaring dari luar rumah sana. Omin Tohut. Suara tersebut amat keras dan menggetarkan telinga, suaranya juja berat dan dalam, tanpa terasa Wee Tiong Hang menjadi tertegun, karena suara itu amat dikenal olehnya. Pada saat itulah, terdengar suara Soat Ji sedang menenggur. Lo Suhu, mau apa kau? Omin Tohut, Pin Cheng datang untuk mencari derma. Mendadak Wee Tiong Hang teringat akan seseorang, dia segera berseru tertahan di hati. A-a-a-a-hu-asyu itu adalah lohan baja Hong Seng Tai Su sekalipun kau hanya bermaksud mencari derma, toh tidak sopan. Memasuki rumah orang dengan semaunya sendiri kembali Soat Ji. berseru keras. Li Suhu, apakah kau berada di rumah seorang diri? Siapa bilang kalau cuma aku seorang? Bukankah engkauhku berdua masih berada di sawah menanam sayur? Li Suhu, apakah ruangan masih ada orang lain? Tanya tilo Hong lagi. Tampaknya sembari berkata Hwasyo itu masih saja celingukan ke sana kemari. Hei, apa-apaan sih kau Hwasyo tua? Apa yang sedang kau lihat? Tanda tanya. Ayo cepat keluar, suara Soat Ji kembali berkumandang. Li Si Chu tak usah takut, Pin Cheng pasti akan pergi dari sini. HMM, siapa sih yang takut kepadamu? Kalau cuma seorang Hwasyo tua yang sedang mencari dermamah tak akan ku takuti. Apakah di dalam rumah masih ada orang? Tentu saja ada suara Soat Ji masih tetap nyaring, dia adalah pengkohku, karena badannya kurang enak maka dia sedang tidur, kau jangan mengganggu ketenangannya. Mendengar sampai di situ, Witi Yong Hang kembali berpikir, mungkinkah yang ditanyakan tilohon adalah kamar yang sedang ku tempati ini? Sementara itu tilohon sudah bertanya lagi, bukan perempuan bukan? Soat Ji segera tertawa cekikikan lagi. Masa kau masih pakai tanya lagi? Lantas menurut pendapatmu engkau itu laki atau perempuan? Li Si Chu, bolehkah Pin Cheng menengok kakakmu yang sedang tak enak badan itu? Kembali tilohon berkata, Hei, tampaknya kau sedang mencari orang? Perkataan dari Li Si Chu memang tepat sekali Pin Cheng memang sedang datang mencari orang. Apakah kau sedang mencari engkauku? Mana mungkin Pin Cheng akan mencari kakak Li Si Chu kalau memang begitu tak usah kau lihat lagi? Bila orang yang berada di dalam kamar benar-benar adalah kakakmu, Pin Cheng segera akan angkat kaki dan tak berakal mengusik Li Si Chu lagi. Baiklah, kalau begitu lihatlah sendiri dan kemudian segera pergi dari sini. Oh, tentu saja. Wee Tiong Hang yang mendengarkan pembicaraan tersebut menjadi amat panik, pikirnya. Kepandaian silat yang dimiliki tilohan Hong Beng Ho Siu sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, seandainya berada di hari-hari biasa tentu saja aku tak usah jerih terhadapnya, tapi sekarang, tenaga dalamku belum pulih kembali, bisa jadi bukan tandingannya. Tiba-tiba terdengar So Aji berteriak dari luar pintu. Koko, Hewesyo tua ini hendak menengokmu kau tak usah bangun, tiduran saja di sana. Karena Nona Dusun itu telah berkata demikian, terpaksa Wee Tiong Hang harus berbaringan, dia mencoba untuk merabah pinggangnya untuk mencari pedang tersebut, namun tak ada di sana, rupanya sudah diambil Chokyo Moai dan disimpan di tempat lain. Pada saat itulah pintu kamar terbuka. Tilohan Hong Beng Ho Siu dengan sepasang tangannya merangkap di depan dada telah berdiri di depan pintu. Tapi dia hanya memandang sekejap ke arahnya, seakan-akan tidak kenal, sorot matanya memandang sekejap ke seluruh ruangan lalu mengundurkan diri dari situ. O Min Tohut, Pin Cheng telah mengganggu ketenanganmu, ujarnya pelan. Wee Tiong Hang yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi sangat keheranan, sudah jelas Ho Siu itu kenal dengannya, tapi mengapa pula dia berlagak seakan-akan tidak kenai? Ditutup kembali pintu kamarnya, kemudian bertanya, Lo Sian Su, sebenarnya siapa sih yang kau cari? Pin Cheng sedang mencari seorang Nona yang bergaun hitam, mendengar itu Wee Tiong Hang segera berpikir. Oha, rupanya Tilohan sedang mencari Tshokyu Muai. Baru saja dia berpikir sampai di situ, terdengar So Adji telah berseru tertahan. Sebenarnya Tilohan sudah siap akan pergi, tapi seruan tertahan So Adji segera menghentikan kembali langkahnya. Apakah Li Si Chu pernah berjumpa dengan Nona berbaju hitam itu tanyanya cepat? Seandainya So Adji mengatakan tidak tahu, urusan tentu akan menjadi beres, apa mau dikata ia justru malah balik bertanya. Lo Suhau, ada urusan apa kau mencari Nona berbaju hitam itu yang bermaksud mencarinya bukan Pin Cheng seorang, Bila Li Si Chu. Melihat kemanakah dia pergi, harapkah suka memberi keterangan. Yang sejelasnya kepadaku. Lo Suhau, apakah Nona berbaju hitam yang hendak kau cari itu membawa sebilah pedang yang berpita berwarna kuning? Perkataan dari Li Si Chu memang tepat sekali yang hendak Pin Cheng cari adalah perempuan tersebut. So Adji segera tertawa cekikikan. Oha, kalau begitu Nona Chou yang kau cari, serunya kemudian. Yee, betul, betul sekali. Dia adalah Nona Chou, apakah Li Si Chu? Kenal dengannya So Adji tertawa ringan. Nona Chou justru tinggal di rumah kami ini, serunya cepat. Tak terlukiskan rasa gembira Tilo Han Hong Beng Hoa Siu setelah mendengar perkataan itu dengan cepat dia berseru. Dimanakah orangnya sekarang? Dia sedang pergi, tapi tak lama akan balik kembali kemari, silahkan duduk dulu Io Suhu, sebentar dia akan kembali. Tilo Han Hong Beng Hoa Siu mendengus berat, betul juga dia menurut dan segera duduk. Lo Suhu, kau tak usah sungkan-sungkan kata So Adji lagi, silahkan duduk di atas kursi saja, tanah di sini amat lembab, bila kelamaan duduk di situ, kau bisa terserang penyakit. Sebenarnya gadis itu bermaksud baik, siapa tahu Tilo Han Hong Beng Hoa Siu hanya duduk bersilah di tanah tanpa berkutik, menggubris pun tidak. Melihat hal ini, So Adji segera bergumam. Aneh betul si Hoa Siu gemuk ini, ada kursi dia tak mau malahan sukanya duduk di sudut pintu yang berlumpur. Betul-betul manusia yang beratak sangat aneh. Rupanya Tilo Han Hong Beng Hoa Siu tidak bermaksud baik, dia hanya duduk di sudut pintu sambil tidak berkutik, asal Tio Kyo Moai melangkah masuk agaknya dia berniat untuk melancarkan sergapan secara tiba-tiba. Sementara itu Tio Hong Hong terpaksa hanya duduk di atas pembaringan sambil mengatur napas karena ia temukan tenaga dalamnya belum pulih kembali seperti sedia kala. Untuk beberapa saat lamanya suasana dalam rumah gubuk itu menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Dari arah dapur terdengar suara Soat Ji mencuci beras, mencuci sayur lalu terdengar kuah dinaikan ke Anglo, dan seperminum teh kemudian, baru kedengaran suara langkah kaki bergema lagi di luar pintu rumah. Menyusul kemudian terdengar seseorang menegur dengan suara yang parau tapi penuh tenaga. Adakah orang di dalam? Wee Tiong Hang merasakan hatinya tergerak, ia dapat mengenali suara tersebut sebagai suara si naga tua berekor botak to Samsung. Soat Ji segera meletakkan tempat berasnya ke tanah, lalu tak sempit mengeringkan sepasang tangannya lagi, buru-buru dia lari menuju keluar dan bertanya. Empek tua, ada urusan apa kau? Kau seorang diri di rumah ini kedengaran si naga tua berekor botak menegur. Heran, Soat Ji segera agak tercengang. Mengapa sih pertanyaan semacam itu yang kalian selalu tanyakan? Hei Empek tua lebih baik aku saja yang bertanya kepadamu, apakah kau pun sedang mencari seorang nona yang memakai baju hitam? Naga tua berekor botak nampak agak tertegun, kemudian serunya. Nona cilik dari mana kau bisa tahu? Aku mendengar hal ini dari mulut seorang hwasyo gendut, seru Soat Ji sambil tertawa. Ah ah ah, dia adalah Kong Beng Taisu, di mana ia sekarang? Dia hendak mencari Nona Tso, aku pun memberitahu kepadanya kalau Nona Tso tinggal di rumah kami ini tapi sekarang lagi keluar karena ada urusan, dia bilang mau menunggu kedatangannya di sini. Lantas di manakah orangnya katanya? Soat Ji tertawa cekikikan, sambil menuding ke depan serunya, coba kau lihat, bukankah suhu gemuk itu sedang duduk di situ? Tanda tanya. Naga tua berekor botak maju selangkah ke depan lalu berpaling. Dia jumpai tilohan sedang memejamkan matarnya sambil duduk bersila di sudut ruangan sana meski sudah mendengar suara pembicaraannya, namun ia sama sekali tidak bergerak, seakan-akan semedinya sedang mencapai pada puncaknya. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, dia segera menghampiri tilohan itu dan bertanya. Taisu, bagaimana keadaan bu? Tilohan masih tetap membungkam dalam seribu bahasa, seakan-akan sama sekali tidak mendengar teguran tersebut, bahkan kelopak matanya pun sama sekali tidak bergerak. Naga tua berekor botak Tsu Sam Seng adalah seorang jago kawakan yang berpengalaman luas di dalam dunia persilatan sekilas pandangan saja. Dia sudah tahu kalau jalan darah wasio tersebut sudah ditotok orang, maka sambil menghampiri pendekta tersebut dia lantas menepuk tubuhnya dua kali. Ah 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 ah, empek tua, jangan kau tepuk tubuhnya cegah soat ji dengan cepat, tampaknya si suhu gendut itu sedang tertidur nyenyak. Secara beruntun si naga tua berekor botak sudah menepuk tubuh tilohan dua kali, namun masih belum berkutik juga, kenyataan tersebut membuat dia sangat keheranan. Dengan perasaan penasaran dia mengayunkan kembali telapak tangannya sambil menepuk beberapa buah jalan darah pentingnya. Siapa tahu usahanya ini pun sama sekali tidak mendatangkan hasil apa-apa. Sekarang dia baru sadar kalau tilohan telah bertemu dengan seorang jago yang amat lihai, rupanya jalan darahnya sudah kena ditotok orang dengan suatu ilmu menotok yang khusus. Berpendapat demikian, tanpa terasa dia tertawa seram, tiba-tiba ia membalikan tubuhnya, lalu menatap wajah soat ji tajam-tajam, tegurnya dengan suara dalam. Siapa yang telah menotok jalan darah kongbeng teisu? Ayo lekas menjawab. Wee Tiong Hang yang berada di dalam kamar segera menangkap nada suara naga tua berekor botak yang kurang beres, dia tahu. Soat ji tidak pandai ilmu silat, jangan-jangan gadis itu akan menderita kerugian ik amat besar. Berpikir demikian, dia segera melompat turun dari pembaringan, mendekati pintu ruangan lalu mengintip keluar. Tampak si naga tua berekor botak telah mengayunkan telapak tangannya sambil menghampiri si nona dusun tersebut. Dengan ketakutan soat ji mundur selangkah ke belakang, kemudian berpaling dan menengok sekejap ke arah kamar sendiri, setelah itu baru ujarnya. Empek tua, mengapa sih kau begitu galak? SSTTT titik jangan kelewat berisik, kakakku sedang tak enak badan perlu beristirahat dengan tenang, kau jangan mengganggunya. Lohu ingin bertanya kepadamu, siapakah yang telah menotok jalan darah Kong Beng Taisu? Soat ji segera membelalakan matanya lebar-lebar seraya menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak ada, bukankah dia duduk tenang di situ? Dia sendiri yang duduk di situ, aku tidak melihat ada orang yang mengusiknya. HMM, sudah banyak tahun lohu berkelana di dunia persilatan, kau anggap aku bisa dibohongi oleh seorang bocah perempuan macam dirimu itu jengek si naga tua berekor botak dingin. Apakah Syokiu Moai sedang bersembunyi di dalam ruangan dan menotok jalan darahnya secara diam-diam? Sembari berkata, dengan wajah menyeringai seram dia mendesak maju selangkah lebih ke depan. Kali ini Soat ji tidak mundur lagi, jarak kedua orang itu hanya selisih satu dipasaja. Dengan suara yang gagah perkasa ia berseru. Benar-benar tak ada orang di sini, tadi aku pun telah memberitahu kepadanya, nona Chou sebentar akan kembali, apakah dia hendak menunggunya di sini, malah kuambilkan sebuah kursi untuknya. Tapi si Hwasyo gendut itu cuma mendengus dan sama sekali tidak menggubris perkataanku bahkan duduk bersilah di latas tanah, padahal tanah di tempat kami ini lembab sekali, bila kelewat lama duduk di tanah bisa terserang penyakit. Belum habis nona dusun itu berbicara, naga tua berekor botak telah mendengahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tapi, di saat dia membuka mulutnya lebar-lebar sambil tertawa tergelak itulah, mendadak Soadji mengayunkan tangannya dan sebutir pil kecil berwarna hitam segera meluncur masuk ke dalam mulutnya. Loh sungguh, uuha aah. Baru berbicara sepatah kata, mendadak dia merasa ada sebuah pil meluncur masuk ke dalam mulutnya kemudian menggelinding lewat tenggorokannya, maka dia pun uuha dan menelan pil tadi ke dalam perut. Setelah itu dia baru berseru tertahan, mencorong sinar tajam dari balik matanya telapak tangan kanannya diayunkan ke udara dan tampaknya siap dibacokan ke atas tubuh Soadji yang berdiri di hadapannya. Tapi dia memang seorang manusia licik yang banyak tipu muslihatnya, dia belum tahu pil racun apakah yang telah tertelan olehnya, sudah barang tentu dia pun enggan turun tangan secara sembarangan. Telapak tangan kanannya hanya membuat suatu gerakan untuk menakut-nakuti saja, kemudian bentaknya nyaring. Budak licik, kau telah melemparkan benda apa ke dalam mulut lohu. Soadji bertepuk tangan sambil tertawa cekikikan. Horee titik ternyata kau betul-betul tertawa tergelak, dugaan nona cio memang tepat sekali. Gadis dusun itu seperti tak menyadari kalau bahaya maut sedang mengancamnya, seandainya cakar maut dari naga tua berekor botak itu benar-benar diayunkan ke bawah, niscaya batok kepala Soadji itu sudah akan muncul lima buah lubang besar. Paras muka naga tua berekor botak berubah menjadi seram sekali, kembali ia membentak. Sudah kau dengar belum pertanyaan yang lohu ajukan dengarnya sih? Sudah dengar, tentu saja pil beracun yang telah ku lemparkan ke dalam mulutmu tadi. Naga tua berekor botak sungguh merasa gusar sekali, serunya sambil menahan geram. Budak cilik tahukah kau bahwa selembar nyawamu berada di tangan lohu gertaknya. Soadji sedikit pun tidak merasa takut, malahan dia sempat tertawa amat manisnya. Sekalipun kau bacok aku sampai mati juga percuma toh obat penawarnya tidak berada di sakuku. Oye aaa, empek tua, tahukah kau kalau selembar jiwa tuamu itu sudah berada di tangan nonat syo kata perempuan itu. Kalau menuruti adatnya, si naga tua berekor botak ingin sekali bacok mampus nonat tersebut, tapi apa yang dikatakan lawan memang benar, selembar jiwa tuanya sekarang memang sudah berada di dalam cengkeraman orang lain. Oleh sebab itu terpaksa tanyanya sambil menahan sabar, budak cilik, pil beracun apakah itu? Tiba-tiba Soadji mencibirkan bibirnya sambil mengomel. Kau memanggil aku sebagai budak cilik terus-menerus, kau anggap aku bersedia memberitahukan kepadamu. Lantas lohu mesti memanggil apa padamu Soadji tertawa cekikikan. Aku toh tidak menyuruh kau memanggilku sebagai nenek, tapi caramu memanggil harus si ebi sopan sedikit. Panggillah aku sebagai nona, toh bukan sesuatu yang sulit bukan? Witi Yong Hang yang mendengarkan pembicaraan tersebut, diam-diam merasa kegelian, pikirnya. Untuk menyelamatkan selembar jiwanya, walaupun harus memanggil si nona sebagai nenek pun, sudah pasti si naga tua berekor botak itu akan melakukannya. Sementara itu, naga tua berekor botak telah berkata, Baiklah, lohu akan memanggil nona kepadamu. Kalau dilihat tampangmu yang begitu mengenaskan, baiklah, akan ku beritahukan kepadamu. Obat beracun itu milik nona Chou yang sengaja ditinggalkan kepadaku, dia sudah menduga kalau ada seorang hwasyo gendut, seorang naga tua berekor botak, dan seorang tosu tua yang kebanci-bancian bakal datang kemari untuk mencarinya, dia berpesan kepadaku, bilakah sedang membuka mulutnya lebar-lebar sambil tertawa nanti, pil tersebut harus ku lemparkan ke dalam mulutmu. Lohu tidak pingin tahu soal tersebut, aku hanya ingin tahu pil beracun apakah itu? Eh, eh, buat apa sih mesti panik? Toh kau tak berakal segera mampu seketika? Walaupun amarah yang membara di dalam dada naga tua berekor botak itu sudah mencapai pada puncaknya, namun sekilas senyuman licik masih sempat menghiasi ujung bibirnya, dia berkata kemudian, Apakah nona Chou meninggalkan suatu pesan kepadaku? Orang ini benar-benar licik dan pintar, dari nada pembicaraan Soat Ji barusan dia sudah tahu kalau kesehatan badannya tak akan terganggu sekalipun telah menelan pil beracun. Dugaanmu memang benar sekali kata Soat Ji sambil tertawa, nona Chou berkata, pil beracun miliknya itu baru akan bekerja dan mencabut nyawa korbannya setelah lewat 12 jam. Waktu itu seluruh daging dan tulangmu akan membusuk dan hancur, kemudian L, rup menjadi segumpal darah kental. Hih, kalau dibicarakan sungguh membuat perut orang terasa mual, lebih baik jangan dibicarakan lagi. Tanpa terasa berubah hebat selembar wajah naga tua berekor botak itu katanya kemudian. Nona masih belum menyampaikan kepadaku, pekerjaan apakah yang dipesankan nona Chou untuk kulaksanakan? Ah, 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 benar. Hampir saja aku melupakan hal ini, nona Chou berkata, dia suruh kau melakukan dua pekerjaan, pertama kau diharuskan memancing datang si Tosu tua yang kebenci-bencian itu. Kedua, persoalan kedua tidak ku ketahui, dia bilang kau harus menunggunya di sini. Baik, lohu akan segera melaksanakannya. Eh, 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 tunggu dulu, seru soat ji tiba-tiba dengan paras muka berubah, aku harus mengambil sesuatu barang lebih dulu. Sesuai berkata, buru-buru dia berlari masuk ke dalam ruangan belakang. Wee Tiong Hang X selama ini mengikuti jalannya peristiwa tersebut sungguh merasa keheranan setengah mati, dia tak habis mengerti, mengapa si nona dusun yang sama sekali tak pandai berilmu silat itu dapat menundukan naga tua berkor botak sehingga tak luk 100%. Tak selang beberapa saat kemudian, tampak soat ji masuk kembali ke dalam ruangan sambil membawa enam buah pedang pendek yang amat tajam, dia letakkan pedang pendek itu berjajar di atas meja dengan gagang pedangnya dibiarkan tertinggal di luar meja. Kemudian dia membalikan badan sambil membuat gerakan mengukur arah dengan pintu depan rumah tersebut, akhirnya dia berjalan ke depan dengan lemah gemulai sambil menghitung jaraknya. Selesai dengan pekerjaan tersebut, dia baru berpaling dan ujarnya sambil tertawa. Menilah kepandayan yang diajarkan nona show kepadaku sebelum berangkat tadi, aku benar-benar khawatir sekali apakah care ini bisa kulakukan atau tidak. Naga tua berkor botak tidak mengetahui apa yang sedang dikatakan nona tersebut, terpaksa dia hanya membungkam diri dalam seribu bahasa, sementara sepasang matanya mengawasi gerak-gerik gadis itu dengan pandangan yang licik. Setetak kembali ke sisi meja Soat Ji berkata, Nah, aku sudah siap sekarang, kini kau boleh memanggil si tosu tua tersebut, cuma kau harus ingat, tosu tua tersebut harus kau pancing untuk mendekati pintu rumah tersebut. Sekarang Wit Yong Hang mengerti apa gerangan yang akan terjadi. Naga tua berkor botak juga mengerti jelas. Dilihat dari gerakan tersebut, jelaslah sudah kalau si naga tua berkor botak diwajibkan memancing ma koan lojin dari hang soo untuk mendekati pintu gerbang rumah, kemudian si nona pun akan melemparkan pedang pendek tersebut ke arah tubuh ma koan tojin. Pada hakikatnya rencana yang sedang diatur nona dusun itu seperti gurawan belaka, bayangkan saja betapa lihainya kepandayan. Silat yang dimiliki ma koan tojin, sekalipun seorang jago senjata rahasia yang ternama pun tak akan mampu melukainya dengan bidikan enam bilah pedang pendek, apalagi seorang nona dusun yang sama sekali tak pandai bersilat.